Halo Cancer, Sun Moon Rising Venice Cancer, pembacaan tentang karir, cinta, dan keuangan Di awal tahun 2023, seperti biasanya kita akan coba tarik energinya Ini adalah terkait karir, percintaan, hubungan asmara, dan juga kekayaan atau keuangannya Cancer Tiga bulan pertama ya, tiga bulan pertama di 2023 ini adalah Januari, Februari, dan Maret Cancer kamu bisa jadikan ini sebagai motivasi atau mungkin bisa kamu jadiin bocoran gitu ya Untuk menjalani awal tahun Jika memang bagus, bacaannya kamu bisa aminkan Kemudian untuk bacaan yang kurang menyenangkan, tentu kamu bisa melakukan tindakan antisipatif Karena ini sifatnya prediksi Dan energi banyak orang, tidak semua Cancer akan 100% cocok Mungkin hanya beberapa aja yang cocok Bantu like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Yang mau personal reading juga masih terbuka slotnya Cancer, Januari 2023, karir, cinta, dan uang Kartu yang pertama kamu punya Six of Pentacles Yang kedua ada Queen of Cups Berikutnya ada Seven of Swords Oke Di bulan Januari ini saya rasa kalau terkait urusan pekerjaannya Cancer Ada semacam pembayaran, ada sebuah kestabilan, keseimbangan Jadi jika kamu mengeluarkan energi untuk lembur di periode Januari ini Banyak sekali pekerjaan, maka proses pembayarannya akan kamu dapatkan di sini Cancer Intinya energi yang kamu keluarkan itu akan berimbang dengan apa yang kamu dapatkan Value-nya kamu juga dapat Oke Beberapa di antara Cancer yang lain Dan saya di Januari ini juga akan mendapatkan kabar terkait Bonus tahunan atau mungkin bonus dari hasil pencapaian target The Chariot Saya rasa memang ini semacam hadiah Ada reward yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya gitu ya Yang dimana ini ada perubahan yang cukup bagus di urusan karir Bisa saja beberapa Cancer ada kegiatan outing di perusahaannya Outing tau ya Jadi pergi bareng-bareng lah kayak gitu Oke Itu untuk pekerjaan karirnya Januari Cancer Bagaimana dengan percintaan kamu? Saya melihat di sini ada Queen of Cups Queen of Cups ini bercerita tentang seseorang yang sangat merasa bahagia Penuh dengan cinta Tetapi ini juga bisa terkait dengan kegalauan Mari kita lihat eksplorasinya Januari ini Wow Terkait dengan rasa galau dan cemas saya lihat Ada beberapa Cancer yang akan dilanda jealous atau cemburu dengan pasangannya Buat yang couple Kalau ini bukan energi kamu Cancer Mungkin pasangan kamu yang ada rasa cemburu, jealous sama kamu Berpikiran negatif sama kamu Tetapi dia menahan perasaannya Emosinya dia pendam gitu loh Beberapa drama mungkin juga akan dihadapi oleh Cancer yang berpasangan atau yang couple Karena ini tentang mindset, tentang pola pikir Perbedaan cara pandang Kayak gitu ya Sementara urusan cinta untuk yang single Saya melihat di sini Kamu merasa Enggak percaya lagi dengan hubungan ya Kamu merasa skeptis dengan urusan cinta Dan kamu di sini lebih enjoy dan lebih nyaman dengan hidupmu sendiri Dengan kesinggelan kamu Di sini kamu gak ada ngerasa pengen punya pasangan Atau pengen punya hubungan dengan siapapun Ya ini mindset Sekali lagi ini tentang mindset Meskipun saya lihat Ada orang yang sangat perhatian dan sayang sama kamu Cuman kamu masih gak mau membuka hati dan gak mau membuka diri di sini untuk yang single Januari Keuangan ada seven of sorts Berhati-hati dengan orang yang ada di circle kamu Di sekitar kamu Yang bisa saja dia ini berusaha untuk memanipulasi Dia berusaha seolah-olah Dia ini kayak pengen ngasih bantuan Soal duit Pengen ngajak investasi atau ngajak kerjasama Tetapi ada sesuatu yang dia akan mengambil keuntungan Dari lengahnya kamu Jadi berhati-hati dengan itu ya Jangan sampai lengah Itu soal keuangan Karena Saya merasakan di sini beberapa cancer Soal keuangannya ya Masih Masih worth it Maksudnya dalam arti Gak ada Perkembangan yang Bagus Tidak ada tambahan yang Banyak banget Enggak Cuman ya Stabil Tetap ada di posisinya Seperti bulan yang lalu Oke cancer Kita coba lihat pesan apa lagi untuk kamu Di karir cinta dan uang Untuk Januari Ada will Great worry over nothing Dan ada bow Ya ada seseorang yang memikirkan kamu Ada seseorang yang mengkhawatirkan kamu Di sini saya melihat beberapa cancer Seperti yang saya bilang tadi Ada jealous Ada khawatir Tertakut kehilangan ya Dengan adanya will ini Ya Khawatir dan cemas Ini bisa energi cancer Atau bisa energi seseorang yang sedang memikirkan cancer Ada yang mikirin banget nih Soal kamu cancer Kita lihat satu lagi Broken wishbone Wish will not be granted Ada beberapa keinginan Atau harapan yang mungkin tidak sesuai dengan Apa yang kamu mau ya Contohnya soal keuangan Atau soal finansial Mungkin kamu ingin dapat tambahan Nah ketika kamu ingin dapat tambahan itu Di Januari ini kamu didatangi oleh seseorang yang seolah-olah mau membantu kamu Ya mungkin kamu diajak invest nanti kamu akan dapat untungnya sekian Tetapi berhati-hati dengan itu Oke Tidak semua hal itu bisa kamu dapatkan dengan cepat Kalau kamu merasa keuangan kamu masih belum ada tambahan banyak Coba pikir-pikir ulang lagi ketika akan berinvestasi Atau mungkin akan join kerjasama dengan orang lain Oke Karena bisa saja ini dengan adanya broken wishbone Beberapa keinginan harapan ini tidak akan bisa sesuai Dengan apa yang kamu mau Oke Januari seperti itu ya cancer Kita memang tidak hanya melulu membaca yang baik-baiknya aja Kalau begitu kan hanya memberikan angin segar Tapi tidak mengedukasi kamu secara mentally untuk bisa kuat menghadapi kesulitan Kita coba lihat cancer februarinya seperti apa Karir cinta dan uang Februari untuk cancer Kita lihat ada tree of sword Ada knight of wands Dan kartu berikutnya Cancer kamu punya the wheel Oke Di pekerjaan Di karir atau usaha Saya melihat Februari ini memang ada sesuatu yang Tidak berjalan Sesuai dengan rencana kamu Oke Di perusahaan Jadi ya mungkin bulan Januari kamu Dapat reward Di bulan Januari kamu Dapat Apa ya Apresiasi dari tempat kerja kamu Semuanya berjalan dengan baik Di urusan kerjaan atau karir Tapi di bulan Februari ini ada sedikit penurunan Yang saya rasakan Oke Kamu butuh tetap untuk bisa bertahan Di pekerjaan ini Atau di karir ini Karena mau gak mau kamu butuh Meskipun mungkin ada beberapa cancer yang ngerasa kebijakan di perusahaan itu sudah mulai gak masuk akal Tetapi dengan adanya night of sword Kamu masih membutuhkan Kamu masih Selain tenaga kamu masih dibutuhkan Pemikiran kamu masih dibutuhkan Kamu pun juga masih butuh kerjaan ini Jadi kamu masih perlu berjuang Untuk mempertahankannya Oke Itu di Februari situasinya Sementara kalau urusan percintaan Kita lihat tadi ada night of wands Ada semacam komunikasi yang sedang dibangun atau dilakukan ya Kartunya night of pentacles Buat yang single Buat yang single Kamu memang enjoy dengan urusan pekerjaan Membangun karir dan pencapaian Jadi disini masih cuek aja soal cinta dan hubungan Itu untuk yang single di urusan cinta Tapi kalau untuk yang couple Saya merasakan disini Dengan adanya night of pentacles Kamu akan mendapatkan hadiah Atau perhatian dari pasangan kamu Ini bisa bolak-balik ya Bisa vice versa Bisa Kamu yang akan memperlakukan pasangan kamu seperti ini Tetapi ini Surprise Kejutan Ya mungkin valentines ya Ada energi kejutan Untuk valentines Buat yang berpasangan Oke Keuangan Kita lihat The wheel The wheel ini semacam roda yang berputar Dan Two of wands Wow Cancer ada rejeki tak terduga yang datangnya dari tempat yang jauh Mungkin kamu gak nyangka Ini adalah sebuah keberuntungan untuk kamu ya Di urusan keuangan Bahkan saya melihat Kalau ini terkait dengan uang Berarti Ada dua sumber Yang akan kamu dapatkan terkait finansial Yang satunya dari pekerjaan utama kamu Yang satunya dari tempat yang berbeda Ada tambahan penghasilan Oke Kita coba lihat Ini kelihatannya Tambahan penghasilannya Bukan hanya 1-2 bulan Tetapi long term ya Kita aminkan saja Kita coba lihat cancer Pesan apa untuk kamu di Februari 2023 Ada Aks Forces working against you Sebuah tekanan Satu hal yang bisa dibilang Kamu terlalu keras gitu ya Dengan dirimu sendiri Ada yang memaksakan sesuatu juga disini Mungkin Kamu terpaksa melakukan sesuatu Atau kamu dipaksa melakukan sesuatu Ya Memang kadang-kadang hidup ini perjuangan Hidup ini keras Tidak ada kehidupan yang benar-benar Mulus dan akan baik-baik terus gitu ya Kadang beberapa momen kita butuh untuk berjuang Bertahan Oke Apalagi cancer Disini ada door Kesempatan sedang menunggu kamu Ada kesempatan peluang yang sedang menunggu kamu Siap untuk kamu buka nih pintunya Ada lagi Pesan apa untuk cancer Ada bear Berbahaya Khususnya di urusan uang Wow Hati-hati dengan merencanakan investasi Hati-hati dengan Uang yang kamu dapatkan Yang mungkin saja Dari arah yang tidak kamu duga Karena tidak semua uang itu akan membawa kebaikan untuk kamu Tetapi hati-hati ya Untuk urusan uang Karena mungkin ini masih terkait dengan periode bulan sebelumnya Dimana ada seseorang yang mendekat untuk kamu untuk mengambil keuntungan Ketika kamu memang sudah ada di posisi keuangan yang bagus Oke itu Februarinya Jadikan sebagai motivasi atau antisipasi ya cancer Kita beralih ke bulan Maret Ada apa di bulan Maret untuk cancer Di karir cinta dan keuangannya Bulan Maret Wow Cancer kamu punya king of pentacles di bulan Maret Kemudian ada six of swords Satu kartu lagi Ada strength Cukup bagus di bulan Maret untuk cancer Setelah banyak sekali bergelut dengan kesukaran Struggle di Januari dan Februarinya mungkin Di bulan Februari Kamu butuh berjuang Kamu butuh bertahan Kamu harus keras pada diri kamu sendiri Kamu harus memaksa diri kamu sendiri untuk bisa bertahan gitu ya Tetapi untuk periode Maretnya Saya melihat ada pencapaian dan ada kemapanan di karir Karena kartu yang keluar disini ada king of pentacles Bisa saja ini energi pimpinan tempat kamu bekerja Yang memperhatikan kamu Yang akhirnya memberikan reward Memberikan pengakuan pada kamu Dia mengakui kualitas kamu Tangguhnya kamu Kita coba cek Ya king of cups Ini energi bahagia Senang karena kamu diperhatiin sama bos Ada reward yang mungkin akan diberikan Ada semacam pengakuan Dari perusahaan pada kamu Bagaimana perjuangan kamu Dan struggle-nya kamu untuk bisa bertahan Di situasi atau Di divisi kamu Oke Ya 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 Cukup perhatian nih perusahaannya Sementara kalau kita bicara soal cinta Ada sebuah Perjalanan ya Kita coba cek deh Klarifikasi dengan satu kartu The star Baiklah Kalau untuk yang single Saya melihat Masih fokus dengan urusan Menggapai cita-cita Menggapai mimpi Menggapai harapan Mungkin beberapa cancer yang single Ada keinginan untuk keliling dunia Wah bisa saja Dan gak mau berpasangan dulu Pengen keliling dunianya ini enjoy Menggapai cita-citanya tanpa ada Ribet-ribetnya drama percintaan Itu untuk yang single Sedangkan kalau untuk yang couple Di bulan Maret ini Saya merasakan Kalau tadi itu Yang couple Kamu akan mendapatkan kejutan Dimanjakan oleh pasangan Bisa kebolak-balik Disini saya rasakan Untuk Membangun mimpi Kalian berdua Kalian sepertinya akan terpisah Ya Bisa saja beberapa cancer LDR Tetapi khusus untuk Couple yang LDR Bisa saja di bulan Maret ini adalah Bersatu lagi Gitu Karena saya melihat ada Cancer yang melakukan perjalanan Perjalanan ini bisa saja untuk LDR Dalam rangka meraih mimpi Lalu bisa juga untuk yang couple Ini LDR Kemudian dipersatukan lagi dengan pasangannya Oke Sesuai dengan harapan Baiklah kita lihat keuangannya Bagaimana untuk cancer Di bulan Maret Dengan adanya kartu strength Saya melihat kamu bisa menaklukkan Situasi sulit keuangan kamu ya Karena disini Kamu sudah mulai bisa ada penerimaan Ada Ace of Cups Kamu legowo banget Menerima apapun kesukaran Dan berapapun Income yang kamu dapatkan Hasil dari kerja keras kamu Atau usaha kamu Saya melihat perlahan demi sedikit Sedikit demi sedikit Perlahan demi perlahan gitu ya Cancer keuangan kamu akan membaik Akan menguat Tetapi ini harus diawali dengan Rasa ikhlas dulu Nerimo dulu Legowo dulu Dengan apa yang didapatkan Mesti sabar dulu Kayak gitu Oke ini keuangannya Pesan apa lagi untuk cancer Di energi bulan Maret Ada Pik Berhati-hatilah Dengan sesuatu yang ada di sekitar kamu Jadi ini lebih Disarankan untuk Hati-hati ya Lalu ada Cups Oke nah ini dia Di pekerjaan Di pekerjaan Karir usaha Atau mungkin Di keuangan Kamu mesti bisa Menerima Kritik yang membangun Gitu Gak semua kritik itu Membangun Ada juga kritik yang menjatuhkan Memang sengaja untuk menjatuhkan Tetapi Di situasi bulan Maret Kamu perlu memilah Dan menerima Kritikan Yang Membangun Bisa membuat Kamu lebih berkembang Ada Fair woman Kamu akan berdealing Terkoneksi Dengan Seseorang yang Energinya Feminim Ini bisa laki-laki Bisa perempuan Dengan seseorang yang Energinya feminim Rambutnya berwarna Berwarna itu bisa apa aja Bisa merah Bisa Di bleaching Bisa abu-abu Bisa hijau Atau mungkin Sekarang ini Rambutnya Beruban Silver Bisa kan macem-macem Oke Kamu akan terkoneksi dengan Seseorang yang seperti itu Di periode bulan Maret Saya rasa cukup Kisih-kisihnya Semoga ini bisa Kamu ambil manfaat Dan sisi positifnya aja Jangan lupa di like Subscribe Dan aktifkan loncengnya Cancer Kita ketemu lagi Di energi pembacaan yang lain Bye-bye